Intro Perempuan perlu menjaga penampilan agar selalu prima. Treatment yang dipilih tidak terbatas pada perawatan wajah saja pemirsa. Hal ini dapat terlihat dari treatment tightening dan brightening yang menjadi salah satu treatment favorit. Nah, sama saya kali ini sudah ada Dr. Kartini dari Crystal Clinic. Halo dok, apa kabar? Jadi benar ya dok ya kalau treatment tightening dan brightening ini jadi favorit para perempuan masa kini? Ya, benar sekali. Jadi zaman sekarang itu semua pengen terlihat cerah, terlihat beratak glowing, kulitnya terbatas hanya wajah tapi seluruh tubuh. Oke, jadi kalau treatment tightening dan brightening ini sebenarnya treatment apa sih dok? Apa yang bisa mereka perbuat terhadap diri kita ini dok? Kalau terutama untuk wajah, kita dapat menggunakan alat tapi kita juga dapat menggunakan krim untuk membuat supaya kulit kita itu lebih brighten, lebih terang. Dan kita juga bisa menggunakan alat itu untuk skin tightening yaitu menguncangkan. Jadi dengan merangsang kolagen kita sehingga kulitnya itu lebih bagus, jadi wajahnya akan tetap kelihatan awet muda. Berapa lama sih dok kita melakukan perawatan ini biar hasilnya menjadi optimal, cantiknya, glowing itu berapa kali dan berapa lama dok? Biasanya terlihat dari, tergantung dari masalah dan kondisi wajahnya ya. Jadi kalau yang tidak terlalu berat masalahnya, yang tidak terlalu kusam, tidak terlalu gelap, biasanya sekali aja udah mulai kelihatan hasilnya. Setelah pengerjaan itu langsung terlihat lebih cerah, lebih glowing. Nah dokter, selain kita tightening dan brightening, di Crystal Clinic ini ada perawatan apa lagi dok yang bisa menunjang penampilan perempuan-perempuan Indonesia nih dok? Kita juga mempunyai perawatan contouring, botok filler, kemudian kita juga banyak alat-alat yang tercanggih di Indonesia juga. Kita yang terbaru itu adalah Pico by Crystal dan kita juga mempunyai infuse untuk membantu supaya kulit tampak lebih cerah dan glowing. Jadi cantik dari ujung kepala sampai ujung kaki ya dok ya? Jadi kalau pemirsa ini ada yang mau kepo nih, mau perawatan di Crystal Clinic bisa lihat di social medianya di mana? Instagramnya dok? Instagramnya. Instagram kita adalah di Crystal Clinic ID, silahkan datang konsultasi dan mendapatkan keterangan lebih lanjut di Crystal Clinic. Halamatnya. Jangan kenal nomor 23. Oke, jadi pemirsa kalau Anda mau kelihatan yang cantik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, langsung aja datang ke Crystal Clinic. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari awal aku cabai banget dan di sini memang yang diincar selain perawatan tadi, itu emang tarik benang. Yang paling pengen dirubah itu tadi Pipi gitu. Pipi yang tadinya memang cabai banget, sekarang lebih shape, lebih di sininya, rahangnya juga dari sininya. Pipi Tambam sempat membuat memain film ini resah. Sebenarnya enggak percaya diri banget juga enggak, cuman kan karena memang tuntutan aku memang di apa ya, kalau layar kaca memang kan kita otomatis berapa persen lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya aku aslinya udah cabai, oke lah kalau mungkin sekedar yang biasa enggak di kamera, masih oke. Cuman kan kalau di kamera efeknya beda lebih besar. Jadi aku pengen yaudah gimana secara nya supaya Pipi aku, muka aku proporsional aja di kamera gitu. Untungnya ada treatment yang cukup efektif untuk meniruskan Pipi. Sebenarnya memang takut sih awal put untuk kayak gitu-gitu gitu, cuman kan dari saran juga, banyak orang aku tanya-tanya, oke lah kalau misalnya tanam benang ini bukan berarti kita bedah atau merubah gimana, karena dia bukan seterusnya berubah gitu, tapi kan muka kita tetap sama gitu, jadi bukan kita merubah atau bedah gitu. Cantik itu memang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Kalau cantik itu relatif ya, cuman gimana cara kita bisa menjaga diri kita, dalam arti menjaga semuanya yang ada di dalam diri kita, dari dalam maupun dari luar gitu. Aku sih yang pasti kalau rutin itu kayak infuse whitening, itu kan sekalian juga untuk mencerahkan juga kan, kalau lagi habis syuting kena panas, kena debu, apa segala macem. Nah terus juga mukanya juga dibersihin pakai Hollywood feel gitu, jadi yang kayak gini-gini nih nanti dikeluarin gitu, biar lebih cerah lagi sih sebenarnya. Kecantikan adalah anugerah yang diberikan Tuhan, karena itu wajar jika perempuan rutin merawat dan menjaga kecantikannya sebaik mungkin. Dasarnya memang oval, telur, gula telur gitu, jadi begini. Jadi kalau misalkan gede itu gede disininya.